Bagi Anda masyarakat dan pengendara-kendaraan yang memiliki surat izin mengemudi atau SIM dan masa berlakunya sudah hampir habis, sebaiknya segeralah memperpanjang SIM Anda dengan mendatangi kantor unit satuan pelayanan dan penerbitan SIM terdekat. Pasalnya aturan baru bagi yang telat satu hari, maka pemilik SIM harus membuat SIM yang baru. Petugas unit pelayanan dan penerbitan SIM di Satpas Simpolda Metro Jaya dan Moket, Jakarta Barat, tak henti menyosialisasikan terkait aturan baru soal perpanjangan SIM. Pasalnya, Polri telah mengeluarkan peraturan baru bagi masyarakat yang terlambat memperpanjang surat izin mengemudinya meski satu hari dari masa waktu berlakunya, maka tak bisa lagi memperpanjang SIM-nya tersebut, tetapi harus membuat SIM baru. SIM berlaku lima tahun. Apabila berlakunya sudah habis, tidak bisa diperpanjang lagi. Bisa melakukan pembikinan baru sesuai dengan mekanisme yang ada. Misalkan jatuh temponya tanggal 13. Apabila tanggal 13 itu tanggal merah atau minggu, bisa untuk besoknya masih toleransi. Keluarnya peraturan baru tersebut, ternyata belum diketahui secara luas. Bahkan tak sedikit dari masyarakat yang sangat keberatan atas peraturan Kapolri tersebut. Agak kaget sih, terus terang agak kaget. Karena kan yang kemarin saya tahu adalah ketika biasanya kan waktu lalu setahun, kemudian dipendekin lagi tiga bulan. Saya tahu yang terakhir tiga bulan, kalau tiga bulan kan buat kita agak enak ya. Maksudnya prepare-nya juga jadi nggak terburu-buru. Jadi kalau misalnya sekarang yang setahari memang lebih terkejut aja sih. Berdasarkan telegram dari Kapolri nomor 985 tahun 2016, pengurusan SIM khususnya perpanjangan SIM, salah satunya menyebutkan SIM yang telah lewat masa berlakunya dapat diberlakukan kembali dengan proses penerbitan SIM baru sesuai kolongan SIM. Peraturan Kapolri tersebut pun memerintahkan seluruh kantor unit pelayanan dan penerbitan SIM untuk mengefektifkan peraturan Kapolri itu mulai hari Senin 16 Mei 2016, Pekan Esok. Dari Jakarta, Hilman Matauj, Metro TV.